Selamat sore, selamat waya gini buat semua sahabat Lugas TV Sahabat Ibing KW, sahabat Kopi Nah sekarang di acara Kongres pada sore hari ini Ini awal perdana Kongres dimulai Saya kedatangan sosok idola Bintang tamu kali ini Aktor film yang sangat luar biasa Dan ternyata beliau ini asli dari Jawa Cuman berkediaman sekarang di Merak juga ya Kita panggil saja, kita langsung tanya-tanya beliau Ada Mang Ahong Sepoto Bagaimana kabar Mang Ahong? Alhamdulillah baik, Kang Ibing gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Alhamdulillah Sehat Ya kalau nggak sehat nggak ketemu kita Ya itu tadi Kalau saya nggak sehat mas, saya nggak ada di sini Oh ya benar, nggak bisa ngundang saya ya Alhamdulillah ya Sahabat Lugas TV Kali ini saya bisa kita kupas dan kita Apa namanya Buka semua secara di sini harus jujur ya Ya bagaimana jujur, bagaimana sih? Nah kalau saya nanti pertanyaannya nggak pas Saya masih jujur juga Ya karena di Kongres ini tidak ada yang dibohong-bohongin Waduh Di sini mau harus jujur Harus benar apa adanya Itulah yang disebutkan dengan Kongres Lugas TV Tidak ada yang bohong-bohongin Ya emang Kongres itu apa sih? Kongres itu ngawangkong, itu beres-beres Nah itu dia yang nggak beres-beres Belgedes Belgedes Alhamdulillah sahabat Lugas TV, sahabat kopi Saya kedatangan Mang Ahong Mang Ahong gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Oke Mang Ahong ini mempunyai nama asli Enggak Nama asli Ahong sepotong Kalau nama palsu Nama palsu Asli aja jangan pakai palsu Ya nama asli atulah Ahong Ahong Oh jadi Ahong itu nama asli ya Sesuai dengan KTP Wah hebat Luar biasa kira-kira sama nama Ahong itu nama panggung saja Sepotongnya itu dapatnya dari mana? Nah itu dia kan orangnya sepotong Makanya disambil sepotong Belgedes Belgedes Jadi Ahong sepotong itu Ahong nama asli Sepotong itu dari beliau Karena sepotong Tapi mohon maaf Ya dimaafin Alhamdulillah Mang Ahong terima kasih banyak nih Udah sempetin waktu kesini ya Ya Mang Ahong Saya tuh mau banyak beberapa pertanyaan dari saya Sekilas tentang kehidupan Mang Ahong dan karya Yang selama ini Mang Ahong sudah pulang pergi Ke dunia pertelevisian ya Mungkin sahabat Lugas TV juga pada tau lah Kalau beliau ini ada seorang aktor Artis Yang sangat terkenal waktu itu Dan sampai sekarang juga Masih juga bergelut di dunia entertain Nah yang ingin saya tanyakan sekarang Selagi musim Abis kemarin pandemi ya Ya Sekarang kan kayaknya Udah mulai lagi berkarya ya Bang Ahong sekarang ada syuting-syuting apa gitu di televisi? Kalau syuting memang udah lama ya Karena memang ya itu dia digital teknologi gitu ya Jadi Mang Sinetron itu sekarang udah gak kayak dulu Jadi sekarang saya main paling YouTube TikTok Paling terus mondar-mandir sana Anak marilah kalau ada yang ada ngajakin ngejob gitu lah Manggung-manggung lah gitu Dari panggung ke panggung sekarang ya Alhamdulillah Tapi masih ada salah satu karyanya lah lewat di panggung itu ya Ya betul Alhamdulillah Nah buat sahabat Lugas TV Perlu kita tahu juga Mang Ahong ini Sudah berkeluarga di Merak juga ya keluarga ya Iya Oke Keluarga Mang Ahong sekarang Mang Ahong udah punya anak berapa sih? Saya berkeluarga itu udah lumayan lama ya Ya makanya saya domicil saya sekarang ada di wilayah Salira Salira Merak gitu ya Kalau orang bilang kan lebih enak Merak gitu ya Lebih dikenal orang Lebih dikenal orang Salira tepatnya ya Saya dapat orang situ gitu Makanya saya sekarang domicil di situ gitu Kalau ngomongan belum Belum dikasih sama Allah Sabar aja nanti Pasti ya Amin 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 Jadi kesibukan selain sekarang di Youtube Di TikTok Di dunia entertain Di dunia pertelevisian gitu ya Masih di panggung-panggung Nah sekarang kesibukan Pasangan atau istri Dari Mang Ahong ini Kesibukannya apa? Dan sebutkan Tolong sebutkan nama istri Mang Ahong itu siapa? Kesibukannya apa sekarang ya? Ya paling saya sama istri itu Kalau nggak ada kegiatan Paling di rumah itu Bantu-bantu istri Paling bikin-bikin kue Jualan kue Kebetulan istri saya itu Suka terima-terima pesanan kue Wah Sahabat Lukas TV Donat Donat Kue ulang tahun Terus kue-kue yang lain lah gitu Alhamdulillah Makanya para pandemi itu Ya Alhamdulillah istri bisa bikin Kayak gitu Alhamdulillah bisa buat menyambung hiduplah gitu Kau sendiri pandemi kan Iya betul Pandemi kita bener-bener Waduh Makanya di penjara ya kan Asli Gara-gara si pandemi sama si Corona Teh ya Susah pisang bergerak Tidak bisa bergerak sama sekali Bisa Tapi untungnya Teh ada si Tik Tok Sayang Oh iya ya Ada si Tik Tok Jadi selama pandemi Asya sama Tik Tokan Woy Tidak anway Masih hitung berdua Iya Paling saya juga itu Main Youtube paling gitu Iya Alhamdulillah Itu kalau gitu Makanya Mang Ahong sepotong Mang Ahong sepotong Tadi belum jawab Nama asli itu Mang Ahong Karena sepotong itu Bawaan dari Maaf sebelumnya Entertainment lah Bahasa Bahasa internet itu ya Supaya Gampang dikenal orang Betul Nah saya Saya tahu dengan Mang Ahong sepotong ini Sering Berkecimpung Atau berkumpul Dengan komunitasnya Bang Ucok Baba Iya itu namanya Ubi 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 Unik berkarya Indonesia Wah luar biasa Bang Ucok Mudah-mudahan Bang Ucoknya nonton ya Iya Bang Ucok Ini saya lagi Sama Mang Ahong Ijin saya bertanya-tanya Ke beliau Itu Sekarang Sudah berapa itu Anggota di Ubi itu Anggotanya hampir Mencapai 100 orang 100 orang ya Bahkan bisa lebih Alhamdulillah Itu semua Berkarya semua Sama Bang Ucok ya Iya Kalau lagi ada kegiatan Kita ngumpul Kalau lagi gak ada Ya masing-masing Karena masing-masing juga Ada punya kegiatan Masing-masing juga Gak tau ada yang jualan Ada yang bekerja Kebetulan sekarang Banyak juga yang udah pada bekerja Ada yang di Cimori Di Puncak Ada yang di Babelan Di Bekasi Di rumah makan Ada juga yang di rumah sakit Kebetulan ada yang peduli Dengan orang-orang seperti kita Memekerjakan orang-orang Seperti kita Gitu Jadi fungsinya disitu Semuanya di tempat rumah makan Bagian ngantar-ngantar makanan Atau bagian Apa Terima order Gitu Kalau ya di Cimori Itu menghibur Para wisata Yang pada datang ke situ Alhamdulillah ya Ini buat semua sahabat Lugas TV juga Yang merasa kita itu rendah diri Dengan apa yang sudah diberikan Oleh Allah SWT Karena sesuatunya itu Pasti ada hikmah Dan ada Apa yang disebutnya ya Ya kalau ada Kekurangan Pasti ada kelebihannya Nah itu aja intinya aja Oke Bang Ahong Sepotong Pokoknya Mak Terima kasih banyak Buat Bang Ahong Sepotong Sudah menyempatkan waktunya Datang ke Kongres Ibing KW Di Lugas TV Motivasi buat Lugas TV Tentunya buat acara Kongres ini Tolong dong Apa sepatah dua patah kata Dari Bang Ahong Buat acara Kongres ini Untuk kedepannya Supaya menarik Bahkan semua kalangan-kalangan Ingin bisa bergabung disini Oke Buat Kang Ibing Untuk program Kongres Kang Ibing KW Mudah-mudahan aja Kongres ini Kedepannya akan semakin baik Semakin bagus Ya karena Banyak Bintang tamu nantinya Dari kalangan entertain Banyak Dari kalangan politik Banyak Dari pengusaha Banyak Pokoknya Nggak usah khawatir Kalau untuk bintang tamu Pokoknya Kita doakan aja Kongres Kang Ibing KW Sukses nantinya Amin Terus Untuk Lugas TV Kebetulan Lugas TV ini Ulang tahun yang ketiga Yang ketiga Ini udah tiga tahun umurnya Dalam waktu tiga tahun Itu udah kelihatan Lugas TV ini Semakin terlihat Semakin maju Dibilang pesat ya Mudah-mudahan di tahun berikutnya Ini Lugas TV Makin jos gandos Makin dipercaya oleh masyarakat Khususnya Cilegon Serang Banten Mudah-mudahan Seluruh Indonesia Akan kenal dengan Lugas TV Itu aja lah Amin Terima kasih banyak Mang Ahung Sepotong Begitu juga doa dari saya Sebagai Ibing KW Ini buat Mang Ahung Sepotong Terus berkarya Siap Sehat selalu Salam buat keluarga Terus berkarya Pokok nama Karya-karya Mang Ahung Yang selalu ditunggu Sama masyarakat Indonesia Insya Allah Oke sahabat Lugas TV Sahabat Ibing KW Mungkin kita akhiri dulu Untuk Kongres kali ini Terima kasih banyak Yang sudah standby yang disini Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Iya Lugas TV channel Jangan lupa Pokoknya buat semuanya Sahabat Lugas TV ya Pastikan dan nantikan terus Bakalan ada Bintang tamu Atau narasumber lagi Yang akan hadir Di Kongresnya Ibing KW disini Tapi jangan lupa Di like Di komen Di subscribe dulu ya Di share kemana-mana Dibagikan lah Iya Tetangga Kalau perlu laporan Pak ART Pak RV ya Share Share Oke Alhamdulillah ya Terima kasih buat sahabat Lugas TV Sahabat Ibing KW Mang Ahong juga Terima kasih Sudah sempat sampai disini Sama-sama Tanpa panjang lebar Dan tanpa banyak lagi Berbincang-bincang Kita tutup acara ini Dengan Ucapan Alhamdulillah Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.